Al-Fatihah Al-Fatihah Yang keenam Masih dua lagi Orang keenam yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian Lalu berlinang air matanya Tengah malam dia bangun Bertahajud dia kepada Allah Gemersik tikar tersentuh tangan Laksana lambayan tangan malaikal maut nak datang merenggut nyawa Terbayang segala dosa dan kesalahan Tergambar semua kekeliruan yang dilakukan dalam hidup Lalu air mata pun tanpa terasa Berurai membasahi pipi Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian Sudara Tidak ada orangnya itu yang tidak punya dosa Coba saya mau tanya Yang kumpul disini Ada gak orangnya yang gak punya dosa Tidak ada Dan memang Orang yang baik itu Bukan orang yang tidak punya dosa Soalnya tidak ada orangnya yang tidak punya dosa Orang yang baik adalah Orang yang apabila dia melakukan dosa Dia segera sadar Dijadikannya itu sebagai pelajaran Untuk tidak diulanginya lagi Pada masa yang akan datang Dengan kata lain Mengingat Allah dalam kesunyian itu artinya bertaubat Ini kan anak muda sekarang nih Kalau diajak bicara taubat Ah taubat mah urusan 70 ke atas pak Kita ini masih lama Padahal Masalah taubat bukan masalah tua Masalah taubat adalah masalah dosa Dan masalah dosa adalah masalah manusia Sejak dia akil balik Sampai dengan kehidupannya yang sekarang Sengaja atau tidak Besar atau kecil Ringan atau berat Tiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa Allah maha penerima taubat Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan Jikalau nafas sudah sampai di tenggorokan Baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat Kasihplah itu Para ulama mengatakan Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus Dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar Permohonan ampun kepada Allah Jadi jangan menganggap Ah ini dosa kecil Ah ini dosa kecil Ditumpuk-tumpuk Lah jadi gede juga Tidak ada dosa yang kecil Kalau dikerjakan terus menerus Dan tidak ada dosa yang besar Kalau diiringi dengan istighfar Dalam kehidupan ini Apabila dosa sudah bertumpuk Maksiat merajalela Munkarot menjadi-jadi Allah tidak akan segan-segan menurunkan azab Azabnya itu bisa dalam bentuk bencana alam Banjir namanya Kebakaran merajalela namanya Gempa bumi namanya Bendungan pecah namanya Reaktor atom bocor namanya Namanya boleh jadi macam-macam Sebab apa? Al-Quran memberikan jaminan Allah tidak akan menurunkan azab Selama di tengah masyarakat manusia Masih banyak orang yang istighfar kepada Allah Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa Kepada orang yang rajin sujud Rajin mohon ampun kepada Allah Lantaran mereka barangkali Azab tidak diturunkan oleh Allah Kalau melihat banyaknya sudah munkarot dan maksiat Mengingat Allah dalam kesunyian Tengah malam Waktu yang mustajabah Terutama sepertiga malam yang akhir Situasinya lain Tidak percaya boleh coba Coba kan tidak bayar Coba kalian bangun tengah malam Tahajud Kalian akan menemukan satu suasana yang lain Daripada misalnya kalau kalian sembayang zohor Tengah hari panas terik Di tengah banyak orang Hati bergetar Segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan Lalu terbayang dan air mata tanpa terasa Tanpa diundang Bahkan berurai membasahi pipi ya Allah Alangkah nikmatnya suasana macam itu Menciptakan Perasaan dekat dengan Allah Terwujud kedamaian batin Dan ini yang banyak dicari orang sekarang Yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian Lalu keliru jalan Yang bertapa di goa-goa Katanya nyepi dari kehidupan manusia Memencilkan diri Dengan cara-cara yang mereka atur sendiri Tidak macam itu Quran punya resep Alain nabi zikrillahi tatmainnul kulu Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah Hati menjadi tenang Jiwa menjadi lapang Pikiran menjadi damai Ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa Mengingat Allah dalam kesunyian Sudara hadirin Yang saya hormati Ini aspek daripada ibadah Jadi dengan kata lain Masalah mengingat Allah dalam kesunyian Mengingat dosa Bukan urusan orang tua Tapi masalah manusia Siapapun adanya Sejak dia akil balik Mesti entah kecil besar Entah sedikit Entah banyak Ada kesalahan yang dilakukannya Karena itu Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk memperbaiki diri Nanti kalau sudah sangka kalah ditiup Alam hancur Seperti yang saya jelaskan di awal tadi Sudah tidak sempat lagi Yang tinggal menyesal Ada yang meratap Lalu berkata Ya laytani kuntutu roba Dalam Quran Aduh Andai kata kita bisa balik Jadi tanah aja Dulu Jangan jadi orang Kalau dulu kita tetap jadi tanah Enggak tanggung jawab Apa-apa Dijadiin orang Sekarang mesti tanggung jawab Bagaimana ini Bingung Ada yang berkata Tenggelam dalam berbagai urusan dunia Lain saat Tenggelam dalam kefanaan dan kesunyian Membekali diri Untuk kehidupan akhirat nanti Sebentar meninggalkan dunia Rekes kepada Allah Mi'raj Naik menghadap Allah Supaya Terwujud keseimbangan Untuk mencapai Fid dunia Hasanah Wa fil akhirati Kebahagiaan dan kebaikan Di dunia Maupun di akhirat nanti Inilah Golongan Yang ke enam Orang yang langsung Mendapat perlindungan Allah Yang mengingat Allah Dalam kesunyian Yang ketujuh Yang terakhir Orang yang langsung Mendapat perlindungan Dari Allah Di akhirat nanti Rajulun Tasaddaqa bisodaqatin Fa'ahfaha Hatta la ta'ala Masyimaluhu Matun fiqyaminuhu Seseorang yang bersodaqoh Lalu dia ikhlas Dengan sodakohnya Sehingga Tangan kirinya Tidak tahu Apa yang diberikan Oleh tangan kanannya Orang yang pemurah Orang yang menyadari Bahwa apapun Yang dia punya Dalam hidup ini Cuma sekedar Titipan Fungsinya Lalu seperti Kran Menyimpan air Tapi untuk Disalurkan lagi Kepada orang Yang memang Memerlukannya Alangkah nekmatnya Kalau Allah Kalau kita Dijadikan Seperti kran Menyimpan air Tapi tidak Tidak untuk dirinya Lantaran dia Yang satu Dia berdoa Berilah mereka Inilah Orang kaya Orang kaya Sedekah 500 Orang miskin Sedekah 500 Sama 500 Tapi saya yakin Pahalanya lebih besar Buat si miskin Kenapa? Buat orang kaya 500 Apa artinya? Sekelebatan Buat si miskin 500 Dia mesti Peras keringat Banting tulang Tapi dia berani Memberi Seperti beraninya Orang kaya Nilai ini Yang dilihat Oleh Allah Islam mengakui Hak milik Pribadi Tapi harus Berfungsi sosial Di dalam harta Yang kita miliki Itu ada Haknya masjid Ada haknya yatim Ada haknya madrasah Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa Saya katakan Di awal tadi Merubah Nikmat menjadi azab Kalau kita tidak pada Mensyukurinya Bersyukur Kalau diberikan harta Artinya Mempergunakan harta itu Sesuai dengan Kehendak yang memberinya Allah memberikan harta Kepada kita Apa yang Allah kehendaki Supaya harta itu Berfungsi sosial Milik pribadi Silahkan Tapi berfungsi sosial Dalam kehidupan Kita terus terang saja Umat Islam ini Bukan tidak punya potensi Tapi tidak pandai Menginventarisir potensi Apa tidak ada Orang Islam yang kaya Banyak Yang belum banyak Yang mau berbuat Atas nama Dan untuk Kepentingan agamanya Kalau buat Pribadinya Berani Bukan main Itulah yang sering Diungkapkan orang Pembangunan pesantai Terluntai Asrama yatim piatu Tidak terurus Ada orang Membangun masjid Meletakkan batu pertama Sekaligus Jadi batu terakhir Setelah itu Mau dibilang hidup Tidak kelihatan geraknya Mau dibilang mati pun Tidak ketahuan Kuburannya Kurangnya Kesadaran Akan arti Amanah Dan titipan Dari Allah Lahirlah Korun-korun Abad 20 Kalian tahu Sejarah korun Saking Kayaknya Korun Kunci Gudang Hartanya itu Saja Ontak yang bawa Itu baru Kunci itu Ontak yang bawa Ketika orang Tanya Hartamu Begini banyak Dari mana Kau dapat Korun Ya saya Usaha Tidak ada Hubungannya Sama Tuhan Katanya Apa yang Terjadi Lantaran Kekurang Ajarannya Melupakan Nikmat Korun Dan seluruh Harta Bundanya Ditenggelamkan Allah Oleh gempa Bumi Makanya Orang sekarang Kalau dia Macul Ketemu Harta Apa katanya Gue dapat Harta Karun Peninggalan Si korun Itu Barangkali Dahulunya Sudara-sudara Oleh karena Itu Kalau kita Oleh Allah Diberikan Amanah Berupa Harta Pandailah Bersyukur Dan Jadilah Orang yang Ikhlas Dalam Bersodakoh Nah Inilah Pertemuan Kita Pada Kali ini Walaupun Singkat Mudah-mudahan Sekali lagi Kita termasuk Salah satu Di antara Tujuh Golongan Yang di akhirat Nanti langsung Mendapat Perlindungan Dari Allah Terima kasih Terima kasih Banyak Atas segala Perhatian Mohon maaf Atas segala Kekurangan Usikum Wanafsi Bitaq Wallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh